sendiri kan postingannya dia sekarang tiba-tiba bawa-bawa doa mungkin inilah jawaban dari doaku untuk dijawabkan dari marah bahaya so disgusting it's nasty attitude that's her that is her on a daily basis when I know her for two years dua tahun itu yang gue hadapi bayangkan ketidakprofesionalismenya cara dia dealing sama orang suka merendahkan orang kalau ketemu fans itu yang kayak ih najis, ih geli, ih miskin itulah dia padahal dia tidak menintrospeksi diri dari mana dia datang dan sekarang dia sendiri yang minta digibahin dia sendiri yang kena dan saat dia kena dia hanya bisa ngelus dada dan berdoa oh iya setelah aku telusuri kalian jangan gampang percaya dengan komentar-komentar fansnya dia yang banyak itu yang kesannya itu banyak banget ternyata setelah gue cari tahu dia beli engagement booster dia beli komen-komen suntikan dengan kalimat-kalimat yang emot-emot love atau emot-emot yang cantik kakak cantik banget segala macem itu semua ternyata suntikan pemirsa jadi sebenernya dari 100 komen palingan yang asli cuma 30 ya ampun kasihan banget sih gor-gor segitunya buat pencitraan sampe beli-beli komen injeksi loh gak percaya aku gak perlu taruh bukti disini kalian aja liat sendiri semua biar engagement dia naikkan dikit biar profile visit dia naikkan dikit kalian liat di kolom komentarnya kalian buka komen-komennya itu semua setengahnya akun injeksi semuanya gini dia tadi dicariin ternyata ngumpetnya di kam queen size bed loh tuh beraseh loh Chris kurang layak apa coba tuh lemari lemari ini cuma karena udah gak ada asisten aja jadi gue taruh-taruh bareng tuh kan nyata kerja sama Gandhi gaji WMR asisten loh kamar besar queen size bed loh dua loh bantal jadi dari kemarin tuh sebenernya aku tuh gak pernah nyari foto-foto dia atau video-video dia itu semua tuh dari mantan-mantan musuhnya dia yang dulu jadi temannya dia dan musuhan sama dia dikirimin semua ke aku gitu nah jadi ya sumber air mata ini sebenernya ada orang-orang sekitar dia yang udah sakir hati sama dia gitu nah aku mah hanya bagian pendistribusian aja sih ada dua video yang kemarin dikirimin sama netizen satu video saat dia lagi nge-cucul di KL ada gue waktu itu cuman gue lagi gak ada di ruangan itu dia lagi pergi sama seorang mantan temannya dia juga yang merekam itu dan dikirim ke gue cuman yang gue bingung adalah kok mau ya orang bayar dengan bentukannya kayak gitu dan itu dia udah pacaran ya sama si git-git ya berarti kan dia selingkuh tuh lalu yang kedua video saat dia lagi operasi hidung tapi itu gak akan aku share karena wajahnya terlalu jelas banget dan terlalu menyeramkan nanti kalian semua mimpi buruk lagi banyak netizen yang bilang kagani gak takut sama git-git bahaya banget loh nanti kagani ditusuk atau di apa-apa lain ya kalau misalkan aku kenapa-napa itu karena mereka dan juga berani gak git-git sini git-git kalau berani ya Papi, dog.